Welcome to Hudson Film, bersama gue, Petri. Di ending seri Aloki kemarin, kita disajikan dengan momen terlahirnya realita alternatif, atau yang biasa disebut dengan multiverse. Tentunya kehadiran multiverse tersebut akan berpengaruh terhadap keberlangsungan semesta perfilmannya dong. Hal ini udah jelas akan membuka potensi crossover besar-besaran di sejumlah proyek garapan Marvel Studio mendatang. Hal ini diungkapkan oleh Kevin Feige, selaku presiden Marvel Studio dalam podcast D23 Inside Disney. Dia menyatakan bahwa rapat khusus itu diadakan buat membahas aturan penggunaan konsep multiverse di sejumlah proyek MCU. Feige pun juga belum bisa ngasih bocoran-bocorannya nih tentang multiverse yang akan mereka buat nanti. Dan film terbaru mereka, Sanchi dalam waktu dekat ini akan segera ditayangkan. Kalau film Sanchi ini juga gak lepas dari pencapaian proses yang dilakuin selama 10-15 tahun. Ketika Bob Iger menawarkan Marvel untuk memproduksi film atau serial di Disney+, Feige tidak bisa asal langsung memberikan jawabannya. Feige sangat menekankan bahwa proyek yang akan dijalankan bersama Disney+, masih terlalu dini untuk didiskusikan. Untuk menceritakan sedikit kisah dari Wanda Maximoff sama Vision, Begitu juga kisah Sam Wilson dan Bucky Barnes, MCU membutuhkan 4 atau 5 film. Feige juga sempat curhat kalau MCU butuh penelaman materi buat karakter-karakter yang akan muncul di multiverse. Aktor yang memerankan sebuah karakter MCU juga mesti mengetahui seluk-beluk dan latar belakang dari toko tersebut. Untungnya, Tom Hiddleston yang jadi pemeran Loki ngasih kesan bahwa filmnya digarap MCU tampak flawless. Nah, menurut kalian, apakah MCU akan ngebut nih buat ngegarap proyek multiverse-nya? Atau kita mesti nunggu 4-5 tahun lagi buat nonton multiverse yang udah rampung? Boleh dong share pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh iya, kalau kalian suka update tentang film dan game, langsung aja kunjungi website kita di kincir.com. Karena disitu banyak pembahasan tentang film dan game. Kalian bisa langsung cek ke websitenya aja. Oke, kian watch on film kali ini bersama gue, Petri. Bye-bye!